Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami di channel CrewX kali ini saya akan membagikan tutorial apa saja bahan untuk mengejar jam tayang ya ikuti terus simak baik-baik dan jangan di skip-skip video biar tidak salah paham gengs kalian simak baik-baik oke untuk bahan-bahannya yang penting ada tiga yaitu automatic mouse keyboard, google chrome, dan ccleaner kalian bisa men-download di google atau di mana saja ya di web-web banyak yang menyediakan ya maka dari itu yuk kita eksekusi di google chrome nya dulu geng oke sekarang kita masuk ke google chrome mari kita di kita besarkan dulu oke di sini di bagian sini ya kita akan setting terlebih dahulu untuk ekstensi- ekstensinya kalian bisa masuk ke web-store oke untuk ekstensi yang pertama kalian bisa ketik random user agent oke di sini gengs kita ketik random user agent nah di sini di gambar hitam dan berlogo kan merah kalian bisa klik lalu kita add to chrome lalu add extension oke untuk ekstensi yang pertama sudah selesai dan kita menuju ke ekstensi yang kedua kalian bisa kalian bisa ketikkan disini improve youtube improve youtube youtube yt gitu ya kalian bisa melihat disini ada improve nah kalian klik oke dan di sini kalian add to chrome lalu add extension oke untuk ekstensi yang kedua sudah selesai kita menuju ke ekstensi yang ketiga kalian bisa ketikkan disini YouTube non-stop yaitu non-stop oke guys kalian bisa lihat disini dia backgroundnya putih ya bukan yang hitam bukan bukan yang ini gengs kalian pilih yang putih oke kita klik lalu kita add to chrome lalu kita add extension oke untuk ekstensi yang ketiga sudah selesai lalu kita menuju ekstensi yang keempat kalian bisa terserah menggunakan VPN apapun yang kalian inginkan disini saya akan memakai urban VPN oke oke disini ada urban VPN free VPN proxy yaitu kita klik kita add to chrome lalu kita add extension oke untuk di tahapan pemasangan extension kita sudah selesai kita sudah selesai gengs oke kita lihat saja untuk bagian VPN kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya oke kita langsung menuju ke settingan oke bentar gengs oke disini kita kembalikan dulu seperti ini oke gengs kalau sudah pemasangan extension lalu kita setting extension nya oke disini kalian menuju ke yang pertama yaitu improve YouTube kita masuk ke general pertama general ya oke di bagian YouTube homepage kalian bisa ganti ke history biar tidak merubah-rubah settingan ya gengs nah disini kita bisa Scroll ke bawah kita bisa Scroll ke bawah lalu disini ada thumbnail quality kalian bisa rendahkan karena ini salah satu untuk meringankan RDP geng kita head animasi thumbnail juga oke lalu kita mundur gengs oke di bagian appearance kalian bisa klik lalu di bagian player kita rubah player size ini menjadi 144 pixel biar tidak ada gambarnya gengs ya oke kita mundurkan lagi kita mundurkan lagi lalu kita pergi ke player disini gengs kalian settingannya bisa kalian rubah dulu di quality kita rubah kita rubah menjadi 144 pixel lalu kita Scroll ke bawah kita Scroll ke bawah paling bawah dan paling bawah oke stop dulu kalian bisa klik di bagian ADS nah disini kalian bisa meng-off kan iklannya atau diblokir iklannya karena tidak mengganggu proses pengerjaan jam tayang ya kalau kalian mengejar dollar ya kalian bisa aktifkan ya Nah disini kita hilangkan semua oke kalau hidup kita back lalu kita masuk ke playlist kita playlist kita repeat kita aktifkan oke sudah selesai tahapan untuk improve YouTube sudah kita setting improve YouTube nya sekarang kita masuk ke extension yang kedua disini ada auto tube atau YouTube nonstop disini kalian bisa kita off kan lalu diaktifkan cukup begitu saja gengs ya oke kalau gitu kita langsung ke extension yang ketiga yaitu random user agent kalian bisa klik titik tiga di pojok kalian masuk ke option ini kita nonaktifkan gengs checklist yang kedua nah seperti ini lalu kita masuk ke generator setting oke disini kita aktifkan semua Mac untuk Windows untuk Linux sudah kita aktifkan kecuali yang Android dan iPhone oke disini gengs ya nah seperti ini lalu kita menuju ke save change oke untuk yang ketiga extension yang ketiga kalian bisa setting seperti ini geng lalu kita masuk ke extension yang keempat yaitu VPN nah disini kalian bisa konekkan terserah kalian mau memakai server yang mana terserah kalian ya karena disini banyak sekali server pilihan jadi kalian terserah ya nah bagian sini kalian bisa klik saja Argentina atau yang mana terserah oke sudah selesai ya oke sudah selesai ya seperti ini kita masuk ke settingan ke settingan Google Chrome gengs kalian bisa setting Google Chrome sekalian nah disini kita masuk ke titik tiga bagian pojok kanan atas yaitu kita klik langsung kita pergi ke setting oke di bagian sini kalian bisa klik privacy and security oke di bagian clear browsing data kalian bisa klik oke di bagian sini kalian bisa ubah menjadi all time bagian basic ya lalu kita clear data kita klik lagi gengs bagian sebagian clear browsing data kita klik lagi lalu kita masuk ke bagian advance lalu kita last word kita rubah menjadi all time lalu kita Scroll kebawah kita Scroll kebawah kita klik bagian kotak-kotak yang belum tercentang guys kalian bisa checklist atau tentang semua lalu lalu kita clear data gengs ya oke sudah tahapan clear browsing data kita menuju ke bawah lalu kita masuk ke cookies and other side data kita klik lalu kita Scroll kebawah oke di sini kalian bisa aktifkan send download track ya di sini kalian bisa aktifkan lalu kita klik konfirmasi oke sudah selesai lalu kita klik lagi privacy and security oke kita langsung masuk ke site setting oke kita langsung Scroll guys yang paling bawah paling bawah nah seperti ini lalu kalian bisa klik bagian additional content setting lalu di bawahnya ada sound kalian klik lalu kita matikan nah suaranya kita matikan oke sudah selesai untuk settingan Chrome dan settingan ekstensi juga sudah selesai cukup itu saja nanti di lain waktu kita akan lanjut ke bagian cara mengejar jam tayang oke geng hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk kalian yang berada di sini kalian bisa klik like komen dan subscribe jika kalian menyukai ya oke gengs itu saja dan kalian bisa share bagi kalian teman-teman kalian yang membutuhkan dan informasi oke dan itu saja kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh